Boleh sharing nggak sih, kalau misalkan kita sudah menerapkan proses manajemen risiko dari kasus sebelumnya, kira-kira opsi perlakuan risiko apa supaya bisa mengurangi risiko di suatu perusahaan? Oke, anggaplah bisnisnya tidak bisa digeser. Kalau misalnya perusahaan tiap tahun kebanjiran, berarti kan satu-satu jalan cuma pindah pabrik ke tempat yang nggak banjir. Berarti risiko tersebut dihindari. Tapi kalau misalnya lebih ke aspek operasional, aspeknya memang day-to-day activity banyak terjadi, menurut saya cara paling cepat adalah dua. Coba lihat kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan dampaknya seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah terpetakan dampak dan kemungkinan terjadinya, kita tinggal lihat apa yang bisa kita lakukan sekarang. Mengurangi dampaknya dulu atau mengurangi kemungkinannya dulu. Kalau misalnya bisa dua-duanya sejalan, bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kita lihat dulu seberapa berat dampaknya. Kalau misalnya dampaknya besar sekali, mungkin fokusnya ke dampak dulu. Dampaknya dikurangi. Tapi kalau misalnya ternyata kemungkinan yang sering sekali, misalnya, karena misalnya ada potensial fraud, atau misalnya ada miss karena memang orang tidak kompeten, berarti faktor kemungkinan yang kita selesaikan dulu. Jadi kuncinya ada dua sih. Bagaimana kemungkinannya bisa diturunkan levelnya, dan kalau ada dua dampaknya, besarnya dampaknya diturunkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.